Intro Kedua mucikari tersebut mengaku telah memasang tarif untuk pelayanan oleh wanita yang diduga bekerja seni tersebut dengan uang sebesar Rp30.000.000. Kedua mucikari tersebut mendapat presentase sebesar Rp10.000.000 dan nilai transaksi tersebut masing-masing mendapat uang sebanyak Rp5.000.000. Mereka berada di kota Bandar Lampung sejak tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat dan langsung menginap di salah satu hotel atau kombinasi tersebut yang berada di kota Bandar Lampung. Dalam modus operandi dalam kasus ini, yaitu kedua mucikari adalah dengan cara menawarkan jasa prostitusi via handphone kepada calon penikmat jasa dengan terlebih dahulu calon penikmat jasa mentransfer sejumlah uang dan uang muka tersebut sesuai dengan kesepakatan dan wajib mempersiapkan akomodasi serta fasilitas yang disepakatan. Terima kasih telah menonton!